Halo guys bersama saya Android satu kembali di channel kali ini saya akan mencoba kasih tips and trik cara ngeprint dari Android ya contohnya seperti ini lihat ya dengan baik-baik contoh saya akan mencoba kita disini menggunakan HP print XP tipenya tipe ini sebetulnya tipenya tipe ini HP DxJ GT 5820 ya di sini Anda sudah harus mengatur seperti ini harus seperti ini Oke di sini ada top buat Wi-Fi yang ini harus diaktifkan IP printnya ini juga nih harus diaktifkan ya sebenarnya sih ini antara dua ini yang harus diaktifkan menghasilkan ini deh yang harus diaktifkan sama ini Wifi eh itu penting jadi disini saya memakai yang secara praktis ya Wifi direct disebutnya lalu buka HP print nah ini contoh ini dari web dari web dari web saya ketik websitenya lalu saya review dan seperti ini lalu saya coba tes dari awal ya coba nah ini awalnya seperti ini buka lalu disini ada file ada foto ada email web dan cloud ada cloud ada cloud nah ini coba kita lihat dari web lalu ketik websitenya apa and then contoh terweb-web-web-web-web-web ya seperti ini kita coba contoh seperti ini kita preview nah ini preview nanti dia akan muncul pack berapa saja yang akan di print yang mau akan di print kita edit nah contoh yang ini yang pack 5 kita edit misalkan lalu ke bagian pack range single nah tadi nomornya nomor 5 kayak seperti ini lalu disini ada copy nggak usah copy cuma satu ininya pakai color mau quality nya mau color atau pakai gray bisa diatur bisa contoh pakai color ya lalu ya lalu 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 papernya diatur processnya seperti apa sesuaikan papernya mau A4 atau F4 terserah di printernya ya di kertasnya dan tipenya dia tipe apa kalau yang plain paper itu bisa pakai foto kertas yang kertas foto gitu nah ini pakai yang biasa pakai A4 lalu pack range nya pakai yang saya atur nih yang lima ya oke ini copy cuma satu udah lalu pencet down nah lalu kita akan ngeprint klik print nah lalu dia akan jalan lalu kita lihat kamera nah ini dia akan jalan nih tuh kait bawah nah itu udah muncul tuh akhirnya kalau itu indikator seperti ini klik klik tandanya itu dia sudah connect ya tadi cara connectnya itu nanti saya jelaskan nah ini hasilnya ini hasilnya ini hasilnya sama persis ya bagus kok nah oke itu cara ngeprint lewat dari Android lalu lalu kita lihat tadi kalau misalnya anda bingung kita lihat di bagian iprint nah ini kan udah nih ini ada kalau udah selesai ada notifnya dia nah ini foto printer tuh ini kita harus konekin pakai wifi pokoknya pokoknya kita harus konekin satu satu wifi jadi contoh router satu wifi nya dikonekin ke printer nah kita HPnya juga HPnya juga harus konekin ke printer lalu abis itu ntar yang si yang tadi tuh yang tombol itu yang sebelah kanan itu tuh ya itu harus diaktifkan nantinya dia otomatis akan mendetek printernya seperti ini nih HP N5820 series nanti di sini ada ketahuan IP nya gitu ya bisa juga anda lewat dari ini nih activation jadi kalau activation ini anda daftar dulu nah abis daftar tidak kalau daftar nanti ntar ada konfigurasi dibaca di buku panduan ya di buku panduan tentang eh apa printernya disitu kok lengkap kalau itu cara yang dari internet ya kalau dari internet itu gak lebih agak sulit lebih prosesnya cuman kalau udah ngerti sih enak gitu bro oke kalau ini sih lihat dari namanya pakai wifi direct ya jadi lebih praktis oke sampai disitu tips and trick nya jika semoga bermanfaat salam signal teknologi jangan lupa like dan subscribe ya guys thank you terima kasih terima kasih terima kasih